Nah, berarti kita tunggu mobil ini di kejuaran rally nasional nih, bro. Ya, insya Allah dia akan hadir di tahun depannya. Gue harus nonton sini. Supirnya gue. Oke, jelas. Gaspo lagi. Gaspo lagi. Gaspo lagi. Hari ini, gue berada di MDA Garage, kecamatan Pasarebo, Kotak, Jakarta Timur. Tiba-tiba, famel WA gue kalau mobilnya lagi ada masalah. Langsung gue share lock, dan lokasinya famel nggak terlalu jauh dari lokasi sini. Tadi mobil gue berempet di jalan, dan gue chat si Isan tuh kan, nah dia share lock bengkel. Pas gue nyampe, ini mah MDA, gue udah tau. Langsung aja kita ketemu nama omnya yang punya. Mana? Yang punya ya? Halo, nama gue Andre, gue owner dari MDA Garage, ex Garuda Motorsport. Kayaknya sering gue pake gas-gasan banget, jadi dia sedikit ngambek sekarang, ya. Hmm, digas terus ya? Iya, bener. Tim Gaspo. Tim Gaspo. Tim Gaspo. Iya, bener-bener. Oke, oke, nanti gue coba suruh mekanik gue cek mungkin ya. Iya, boleh-boleh. Mungkin kita di dalam aja kali ngobrolnya ya. Ayo, ayo. Jangan terkecoh dengan tampilan luarnya. Pas masuk, luar biasa banget. Ada Jepang, ada Eropa, bahkan ada supercar. Dan tempatnya pun cukup lumayan luas. MDA Garage, ex Garuda Motorsport ini cukup komplit sekali. Karena dia bisa repaint dan modif bodi eksteriornya, hingga bodi kit. Dan juga ada divisi mesin, detailing dan poles, sampai custom rangka mobil balap. Jadi dari mobil kosong, bisa dibikin siap balap di MDA Garage, ex Garuda Motorsport ini. Nah, bro, sebelum kita kulik-kulik nih bengkel lu ini, gue tuh penasaran nama bengkelnya. MDA Garage, ex Garuda Motorsport. Nah, itu kok panjang banget, bro? Sebenernya tadi gue dua bengkel. Dua bengkel itu, MDA Garage itu lebih ke detailing. Terus juga untuk show car gitu, yang lu kalau mau rapi-rapihin mobil. Biar siap tampil buat kontes segala macem. Buat looks berarti ya? Iya, lebih ke looks. Atau lu mau jual beli mobil, gak bisa di situ. Terus yang satu lagi, Garuda Motorsport itu, awalnya gue bengkel mesin. Bengkel mesin yang transformnya itu akhirnya ke bengkel bodi. Mereka yang bilang, bikin mobil balapnya kebagusan. Oh gitu? Iya, akhirnya yaudah. Karena di main pasar kayak gitu, akhirnya yaudah gue coba alih ke bengkel bodi yang lebih spesifik, yang lebih ke arah motorsport sih sebenernya. Tapi ya lama-lama tetep aja mau mobil begini gue masuk juga gitu, mobil yang kontes-kontes. Ya, untuk bengkel ini kita sebenernya bisa ya untuk semuanya. Baik dari perbaikan minor, untuk restorasi juga kita bisa. Mau ganti warna, ganti plat akibat kropos. Semua bisa kita kerjakan. Oke nih bro, kita mau liat yang mana dulu nih bro. Yang paling gak laku, kayaknya ini nih yang paling gak laku. Paling gak laku. Mobil yang gak laku, alih mobil yang rare-rare semua buah kacau. Dari sekian banyak mobil yang ada di sini, yang paling menarik buat gue adalah Lamborghini di sini. Nah, bro, ini mobil lagi diapain nih bro? Kalau ini mobil sebenernya sih lagi diliatin aja sama kita nih. Mobil ini kan peruntukannya memang untuk super touring, balapan di Sentul. Mobil ini powernya cukup besar, dia butuh downforce untuk cengkraman itu gripnya lebih oke. Dan mobilnya ini diupgrade ke GT3 yang sudah facelift. Bemper depan gue ubah, juga diffuser bakang gue ubah, side skirt camping gue ubah. Karena dia orangnya pengennya bener-bener perfect, tapi pas naik ke towing itu gak ngerepotin. Tanpa harus copot bemper. Jadi looks-nya nanti seperti ini? Iya, looks-nya seperti ini. Dari gambar doang, Mel, bisa dibikin beneran. Bener, bener, bener. Berarti kalau misalkan gue ada gambar yang lain-lain, bisa juga dong di sini? Insya Allah sih bisa. Oh, keren. Berarti lu bisa bikin replika gue gak? Bisa. Iya. Nah, bro, selain body kit seperti ini, ada apa lagi sih di sini? Jadi selain body kit, gue juga bisa sih sebenernya ngerjain yang lain. Kayak contoh ini nih, mobil nih. Jadi mobil klasik ya, gak hanya super car kayak gini. Klasik juga gue terima. Ini kan E21. Satu, dia mau restore beberapa bagian mobilnya. Gak semua sih, gitu. Hanya bagian luar, dia minta dikerok. Terus benerin nih, dari lasannya mungkin ada yang kropot. Atau memang sudah umur, engselnya turun. Nah, itu kita coba restore lagi seperti keadaan dia keluar dari pabrik. Gak hanya mobil klasik, juga ada mobil rally. Nanti di sana tuh yang kita restore jadi baru lagi bekas rally. Suar biasa. Semuanya ada. Dan yang paling menarik adalah mereka bisa bikin custom full spek rangka mobil untuk menjadi mobil balap. Itu sangat luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat dari bentukannya lebar-lebar, kayaknya mobil drifting-nya dulu. Memang kalau anak drift tuh gak bisa dibohongin ya. Kalau telanjangin aja, dia tahu nih mobil drift nih. Iya, benar-benar. Ketika gue masuk lebih dalam, ada 86 yang sangat mencolok mata gue. Sumpah, warnanya itu gue gak pernah ngeliat warnanya. Jadi gue kepo banget sama hasil jadi itu mobil seperti apa nanti. Ini kayak mobil gue nih, yang di belakang nih. Ini juga sama. Tadi udah lu. Tadi udah lu bicarain. Dia juga kalau udah sama F-T. Cupingnya udah nih, sinyalnya. Iya, tahu aja lagi. Warnanya cakep bener nih, Om. Ini warna udah jadi. Apa nanti ditimpa lagi? Ini sih warna-warna jadi. Jadi dia custom. Warnanya mau minta warna seperti ini. Gak mau kayak kebanyakan F-T. Takut nanti dibilang sama sama Famel. Jadi dia ganti warna yang lain. Ini warna apa? Ijo bukan? Ijo. Ijo apa ya? Ijo telur. Ijo ini ijo. Kalau di kita tuh bisa custom. Ya, bukan iklan. Tapi memang sesuai dengan misalnya. Misalnya kalau Isan senangnya warna seperti apa, Famel seperti apa. Yuk kita discuss. Nanti kita bikin formulanya. Once mobil kenapa-napa, Kita masih ada formula catnya dijamin gak akan belah. Oh gitu? Iya. Warna historinya. Iya, jadi nanti bisa dinamain F-T86 Famel gitu. Nanti warnanya tuh udah ada campurannya. Udah ada campurannya. Gak selas, guys. Gak usah disebutin lagi. Nah, selain dari dua ini nih. Iya. Project apa lagi nih bro yang pengen lu tampilin nih? Banyak sih. Mendingan kita geser lagi. Sambil jalan. Geser lagi. Ini mobil apaan nih om? Wah, gimana Mas Isan? Ditanya mobil apa? Ini hanya orang-orang tua yang tahu. Iya. Bukan orang tua sih. Lebih ke anak mobil yang freak pasti akan tahu. Iya. Ini adalah Ford Escort Coast World. Mobil yang dipakai sama WRC Group A ya. Group A ya. Kalau Group B kan udah belum keluar. Belum keluar, betul. Nah, ini mobil memang aslinya mobil rally. Oke. Tadinya kondisinya mengenaskan. Jadi orang juga akan tahu. Oh, kalau bisa kayak gini semua segala macem. Bodinya juga gak full. Mobil ini kan memang agak susah ya spare part-nya. Di dunia juga unitnya terbatas. Akhirnya beberapa hal kita modifikasi sendiri. Bikin seperti aslinya. Kita replika. Termasuk tuh kaca depan pun kita bikin sendiri tuh. Berarti ini emang rencananya mau turun lagi ke rally nih. Turun lagi ke rally mobil ini. Iconic lah bro. Berarti kita tunggu mobil ini di kejuaran rally nasional nih bro. Ya, insya Allah dia akan hadir di tahun depannya. Gue harus nonton sini. Supirnya gue. Oke. Gaspol lagi. Gaspol lagi. Gaspol lagi. Oke bro, kita udah ngomongin tadi bodi. Udah ngomongin restorasi udah kayak gini. Gue pengen tahu lagi nih spesialisnya dulu nih. Roll bar dan high kaki. Yes. Oke, boleh. Oke, kita langsung ya. Langsung aja langsung. Oke, siap bro. Dan di bagian samping bengkel, tiga mobil yang sama tapi berbeda. Nah loh. Jadi ada buat rally, buat drift, sama buat touring. Kita kepoin aja apa sih bedanya dari mobil-mobil itu. Ada beberapa macam kayak ini buat touring, ini buat rally, dan itu buat drifting. Komplit banget, satu ruangan ada semua ya. Iya. Singkatannya apa tuh berarti itu? TRD. TRD. Nah bro, ini ada dua mobil E36. Iya. Apa nih perbedaan spek dari sini nih? Speknya sih terutama di kaki-kaki ya. Spek untuk drifting berbeda, untuk touring juga berbeda. Walaupun dua-duanya memakai angle kit. Yang merek sama. Tapi kebutuhannya berbeda. Itu angle kit untuk drifting, yang ini untuk race. Ini mesinnya bukan bawaan dia nih. Gue gak tau apaan, tapi bukan nih harusnya. Bukan. Jadi ini mesin M54 nih gue pake. Nah bro, ini mesin dah lu ganti. Ini roll bar berarti custom juga. Iya custom. Ini contoh-contoh roll barnya, ini gue bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah ini kan beda-beda ya formnya juga ya. Untuk touring regulasinya seperti apa, untuk drifting seperti apa, untuk rally juga seperti apa. Yang lebih jelimat sih di mobil ini. Karena untuk reinforce sasisnya juga berbeda. Ini kan gue buka biar kelihatan nih, kenapa gue bilang berbeda. Kayak kemarin kita lihat, kemarin ada kecelakaan di rally yang fatal. Safety adalah nomor satu. Ya karena nyawa kita cuma satu. Dan gak ada tuh yang namanya tangan copotan, kaki copotan, apalagi kepala copotan. Bayangin badan gue kepalanya kepala si om tadi. Kan gak lucu sih. Nah bro, lu ngomongin safety, dan mobil rally ini safety-nya gila-gilaan. Gue pengen tau nih, apa aja sih yang harus diperhatikan dari mobil rally? Ya, jadi dari faktor mobil rally itu, biasanya kan korobal 6 titik lah, apa semua segala macem. Ini lebih jelimat semua segala macem, titik-titiknya. Terus, buat di depannya juga ini, reinforce-nya luar biasa. Di dalam ini ada. Pas-pasannya di reinforce gitu? Berarti di double-double gitu ya platnya ya. Di depan juga nih di double lagi. Biar kuat banget lah, pokoknya kalau nabrak gak masuk ke dalam gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika mobil itu over jump. Over jump jatuh, dengan kecepatan tinggi, sasis itu tidak... Meleot. Meleot gak bahasanya? Meleot. Meleot. Gemoy. Tidak bahasanya gemoy. Dia tetap suspensi di sini. Kita udah pake suspensi, liat AC aja udah besar bener ya. Iya, kalau beda dibanding untuk yang mobil-mobil touring, ataupun drifting, dia AC sangat besar. Ketika dia nerema momentum yang sangat besar, di force yang sangat kuat, mobil ini bisa meredam. Oh. Oke. Iya, biasanya kalau anak E36, suka ngerasain deh nih, balap drift nih. Soknya jebol, karena, karena most route-nya gak bisa nahan. Nah, kalau di rally gak ada cerita, mereka semua di double. Semua harus di double? Semua harus di double, itu kelihatan banget. Dan roll bar-nya itu tembus. Itu jadi satu, sampai ke belakang, ke bagasi. gede banget lagi ya? Iya, itu juga di double. Di sini di double lagi. Oke. Ini yang buat menahannya ya? Ini juga di double lagi. Dan dari sini nyambung lagi ke sini. Sejelimet itu ya? Sejelimet itu. Makanya kalau bikin lobby rally itu, luar biasa biayanya. Jangan dilihat misalnya, mobilnya cuma lenser begini. Tapi berapa lama tuh? Bro, kalau misalnya gue pengen masukin nih, Epo gue ke sini. Iya. Safety-nya, iya. Biar safety-nya tuh aman banget. Itu berapa lama keluar? Tiga bulan. Tiga bulan? Sudah pasti jadi keluar. Iya, karena itu mobil lo akan dikerok kayak mobil depan tadi. Karena welding kayak gini satu-satu, kalau masih ada catnya, dia nempel gak akan sempurna. Jadi gue bener-bener harus ilangin dulu semuanya. Beresin. Nah, satu lagi. Ini kan akan nambah beban. Iya, betul. Nambah beban, berarti harus ada yang direduksi. Direduksi kayak misalnya ini, Kak Pesin, jadi enteng banget. Dientengin. Pintu-pintu. Itu kita reduksi untuk menggantikan bobot yang tambahan di sasis. Jadi kita reduksi di sini. Ini pintu-pintu juga dientengin gitu ya? Pintu juga dientengin sama kayak bangun turing lah. Kecuali yang driver sama navigator gak boleh. Tetap kondisi standar. Kaca boleh ganti polikarbonat. Cuman gue masih ganti, masih pake kaca asli. Ternyata di sini gue banyak banget nemuin ilmu-ilmu baru. Mengenai balapan. Kayak safety first, presisi bikinnya, kaki-kakinya. Kacau ilmu di sini banyak banget. Nih, ngomong-ngomong mobil gue udah kelar belum ya? Lupa gue aja. Kayaknya sih udah nih. Yuk udah kita liat. Ayo coba kita liat. Dil, tadi mobil rusak apa jadinya? Tadi tuh cuma throttle bodynya kosor, sama filter bensinnya harus diganti. Oh oke. Jadi gak ini ya? Udah aman sih. Cuman itu doang ternyata. Udah diganti tadi. Udah, udah. Berarti besok harus sering-sering dikontrol, bensin juga jangan sampai habis banget. Biar kotorannya naik. Dari tadi kan kita udah ke semua-semuanya. Ininya itu tuh berapa om? Oh ininya itu tuh. Waktu, waktu. Waktu. Harga kalau buat si Gemoy itu tuh, cat body itu berapa ya? Start dari Rp25 ya, itu untuk proses siram. Kalau croc start dari Rp35, di luar ada laser. Atau kropos segala macem ya. Untuk restorasi full itu start dari Rp100. Untuk pembuatan mobil balap juga start dari Rp100. Untuk mobil ralys start dari Rp150. Itu, range waktunya untuk painting itu siram start dari 1 bulan, croc start dari 2 bulan, mobil balap itu 3 sampai 6 bulan. Roll bar nih bro, berapa bro? Roll bar tergantung dari bahan juga. Start kita dari, misalnya dari seamless Cina, itu start dari Rp15-an. Di luar nge-chat ya. Itu untuk basic banget kayak drifting atau touring. Kalau untuk ralys start dari Rp30.000. Wah gak apa-apa sih Rp30.000 yang penting selamat ya. Benar, yang penting aman. Betul sekali. Nah, ngomongin harga, harga relatif sih ya, sesuai sama kantong-kantong kalian. Tapi yang jelas di sini, ada harga, ada kualitas. Overall, MDA Garage X Garuda Motorsport ini cocok sekali untuk kalian yang pengen bangun mobil dan gak usah pindah-pindah tempat lagi. Berhubung mobil gue udah kelar, kayaknya udah sore juga nih. Oh, pamit dulu ya. Siap. Schedule padet. Weh, padet. Tadi ngomongin cua atau schedule padahal. Kalau dapet cuan lebih, harus standard schedule-nya. Kalau mau ngapa-ngapain, gak dapet cuan dong. Masuk, masuk. Siap. Kalau begitu, makasih ya, Pamela. Sama bro, kita udah cabut karena mendung. Balik, thank you ya. Mau nebeng Pamela aja. Makasih ya, makasih, makasih, mampir lagi ya. Mampir lagi ya. Terima kasih. Oke, Black Pals, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Black Experience. Terima kasih.